Halo guys, hari ini gue bakalan review Welcome Back to the Dungeon ya ini juga produksi Halo dan salah satu juga dari minigames mereka yang luar biasa ya ini buat 2-4 pemain dan waktunya juga seperti biasa gak lama 30 menit aja dan ini adalah mengenai bagaimana kita itu kayak pahlawan-pahlawan yang biasanya sama-sama mau masuk ke dalam suatu dungeon berisi monster-monster yang harus dihadapi untuk mendapatkan kemenangan, cuman bikin game ini seru adalah dungeonnya itu setiap kali game masih berbeda dan yang lebih serunya, setiap pemain itu berkontribusi membangun dungeon sesuai dengan keinginan mereka kalau kita buka isinya itu ada ini namanya apa namanya, apa nyawa jadi untuk track nyawa kita sisa berapa ada rubuknya ini ada token penanda buat nyawanya terus ini adalah achievement cardnya jadi kalau kita berhasil mengalahkan semua monster dalam satu dungeon kita langsung dapat ini siapa yang dapat 2 ini duluan dia langsung menang oke terus ada summary card jadi setiapnya kasih tau monsternya ada apa aja ini yang special monster cuma ada 6 nanti kita bakalan bahas terus ini ada yang normal monster masing-masing itu ada banyak powernya pun bervariasi dari 1 sampai 9 gak ada adventure tiles jadi setelahnya inilah hero-hero yang bisa kita pilih ada necromancer princess dan ada 2 2 lagi kayaknya di bawah sini nah ini adalah deck utamanya deck yang berisi monster-monster yang bakalan kita hadapi di dalam dungeon tersebut jadi kita bakalan bahas ini satu persatu juga ada lagi hero-nya nih ninja dan juga bard nah itulah semua komponennya dan mari kita langsung lihat bagaimana cara bermainnya oke jadi setupnya itu cukup sederhana setiap pemain itu dapat summary card untuk menunjukkan nih monster-monster yang tadi kayak gue kasih lihat supaya mereka tau apa aja sih yang ada di dalam deck ini dan istilahnya kalau kita lihat di sebelah setiap monster itu ada adventure tiles lambangnya itu menyatakan kayak misalkan ini waduh di bard gak ada nah kita lihat di sudut atas ini ada lambangnya tertentu nah berarti istilahnya mengatakan bahwa senjata ini bisa membunuh yang level 7 dan level 9 karena ada lambangnya yang sama disini nah istilahnya untuk memudahkan nah kita bacakan defeat monster with strength 7 or greater ya jadi 7 dan 9 pun bisa di defeat oleh ninjato ini oke jadi setiap pemain dapat ini dan mereka taruh di depan mereka dengan warna putihnya menghadap ke atas karena kalau warna merahnya berarti dia udah mati sekali kalau ada orang yang mati dua kali dia berarti langsung keluar dari pemainan dan gak bisa berpartisip lagi oke nah terus kita tentukan siapa pemain pertamanya dan pemain pertama itu akan memilih satu di antara empat hero ini cuma satu aja setiap ronde dan istilahnya pasti bahkan berubah-ubah gak mau yang sama nah ambil contoh untuk ronde pertama ini pemain pertama memilih si Bart ini ya jadi yang lainnya di kesampingan dulu nah Bart ini ada banyak inilah apa tools-tools equipment yang bisa dipakai oleh si Bart nah jadi kalau kita lihat Bart ini nyawanya adalah 3 plus 2 plus 5 jadi totalnya 11 terus equipmentnya pun ada banyak kita akan bahas ini satu per satu di nanti ya supaya kalian lihat karena kalau dijelasin semuanya panjang banget oke jadi gue zoom keluar sedikit dulu ya oke jadi kalau kalian lihat klinci-klinci ini ya ini gak datang permainan gue ambil dari game Dixit game yang lainnya mungkin bakal gue review nanti supaya tau pemainnya warna apa ya jadi gue gak usah bilang pemain ini pemain ini itu repot banget oke jadi sebelum permainan dimulai kita lihat dulu ini adalah ini salah ke 6 special monster dan kita tau kenapa karena lambang di atasnya itu bukan angka biasa melainkan ada simbol-simbol tentunya nanti kita akan lihat di akhir permainan masing-masing special ini apa sih fungsinya nah ini kita kocok terus setiap ronde kita itu cuma pilih 2 ya kita gak ada yang tau yang mana aja sisanya kita kembalikan ke box nah ini di kocok ya decknya itu dikit doang cuma 19 kartu aja jadi gak terlalu tebal nah udah pemainan siap dimulai nah pada giliran seorang pemain dia itu ngambil satu ini terus dia lihat secara diam-diam misalkan gue kasih tunjuk misalkan gue jadi pemain meriah semuanya lihat nah ini adalah monster nomor 5 ini jadi setelahnya kalau kita gak bisa mengalahkan monster ini kita bahkan kehilangan nyawa sebanyak 5 poin nah pertanyaannya adalah gue punya 2 pilihan ini gak ada yang tau ini cuma gue doang nah gue boleh masukin ke dungeon nah jadi nanti siapapun yang masuk akan menghadapi monster ini atau gue boleh pilih discard keluarkan dari permainan tapi kalau gue discard gue harus ambil salah satu equipment yang istilahnya membantu lalu dibuang bersama ini jadi istilahnya monsternya lebih gampang equipmentnya pun harus ditarik nah jadi istilahnya ini tricky banget biasanya sih untuk ronde-ronde pertama kita biarkan dulu lah ini nomor 5 udah sederhana gilirannya selesai kayak gitu terus pemain kesini dia liat yang ini wow ya oke dia pilih untuk tambahkan kesini nah jadi dia percaya nih kita semua bisa menghadapi monster ini oke terus pindah lagi kesini nih cepet aja mainnya kok wow ditaruh juga oke sepertinya monster yang ini terlalu susah jadinya gue memutuskan ini kalau gue kasih liat ya ini itu monster yang menyebalkan dan gue gak mau ini ada di dalam dungeon gue buang monster ini keluar dan gue mesti tarik salah satu equipment yang ada disini oke jadi misalkan gue tarik yang ini ya nah defeat goblins jadi selainnya goblins yang powernya nomor 1 itu otomatis ke defeat cuman sekarang equipment ini hilang karena gue buang satu kartu dari deck ini oke hilang bersama-sama jadi sisa 6 deh sekarang equipment palsnya terus gue pindahin oke pemain ini juga memutuskan ini dibuang keluar dan dia mau ambil lucky coin ini nah jadi semakin sedikit nah ini permainan baru semakin seru nih nah sekarang pemain kuning udah tambah panik nih aduh 3 monster belum lama sih belum banyak dia ambil satu lagi oke dia taruh monsternya disini nah terus balik lagi ke gue nah gue udah mulai merasa curiga nih wah monsternya udah banyak ini apakah gue bisa menghadapi semua monsternya ini nah kalau gue takut gue boleh aja pass cuma kalau gue pass gue gak punya potensi untuk mendapatkan poin di ronde ini ya tapi yaudahlah gue takut nih pasti mati kalau mati nanti karakter kuat gue di flip jadi merah dan gue apa one step closer untuk kematian oke jadi dalam giliran kita kalau kita gak mau menambahkan monster kita boleh pilih untuk pass yaudah aku pass aja nah jadi sebenarnya gue udah gak terlibat dalam ronde yang satu ini ya nah cuman tinggal pemain biru dan kuning aja nah ambil contoh dia liat sekali lagi oke ditambahin nah pemain kuning juga melihat gelagat-gelagat gak bagus sekarang udah ada lima kartu disini jadi pemain kuning juga takut dia akan mati dalam dungeon yang ronde kali ini jadi dia juga pass oke saat semua pemain kecuali satu orang udah pass ronde ini apa istilahnya ronde menyusun dungeon selesai dan udah kita bakalan lihat isi dungeon ini dan kita akan melihat apakah pemain ini bisa melewati semuanya dan tetap hidup untuk mendapatkan kemenangan oke bentar ya gue harus rearrange semuanya biar lebih gampang oke pertama-tama kita lihat dulu berapa nyawa yang dimiliki ya 3 plus 2 plus 5 jadinya 10 ya gue taruh ini di 10 oke terus kita lihat apa aja sih equipment-equipment yang dia dapat jadi dia punya dancing blade defeat 1 odd monster strength jadi sekarang dia harus tentukan apa sih odd strength monster yang akan dia bunuh nanti odd strength itu maksudnya yang kekuatannya ganjil ya jadi yang powernya 1, 3, 5, 7, 9 dia bisa langsung defeat tapi kalau kita lihat tanda petir ini ini adalah tanda sekali pakai jadi saya sekali dia pakai ini langsung keluar dari permainan dan gak bisa dipakai lagi oke terus dia punya elvis heart nah jadi kalau HP kalau nyawanya itu kurang dari 5 monster yang ganjil yang kayak tadi ini istilahnya hanya akan deal 1 damage gak peduli 5 powernya 3, 5, 7, 9 damage-nya itu tetap 1 dan istilahnya yang monster yang genap hanya akan deal 2 damage jadi ini handy banget ya sekarang kita akan lihat monster yang dihadapinya ini oke nah terus dia flip satu per satu deh kita lihat ya nah ini powernya 4 apakah ada logo yang bisa membunuhnya wah gak ada berarti dia gak bisa berbuat apa-apa dia akan kehilangan 4 nyawa jadinya kembali ke 6 ya udah tapi masih hidup belum 0 ya dia buka yang ini wah 6 apakah dia bisa melakukan sesuatu gak bisa dia cuma bisa defeat yang kekuatannya itu ganjil atau kalau nyawanya kurang dari 5 nah sekarang dia kan belum kurang dari 5 jadi dia gak bisa berbuat apa-apa nah dia kekurangan 6 nyawa dan itu 2 gak 4 menem mati deh jadi pemain biru kali ini gagal dia mati sebelum bisa melewati semua monsternya di dalam deck ini dan kartunya di flip jadi merah jadi kalau dia kebunuh sekali lagi dia langsung mati tapi kalau sampai dia bisa berhasil melewati semua ini nah dia gak mati dia malah dapet nih poin yang seperti ini nah kalau udah dapet 2 1 pemain itu menang oke jadi gamenya sederhana aja toh permainannya cepat seperti yang tadi gue kasih tunjuk nah sekarang gue bahkan kasih tunjuk special special ability dari monster-monster yang ada oke jadi ini yang paling normal fairy dia itu powernya 0 jadi istilahnya monster yang paling gampang dan langsung dibunuh lah nah ini adalah ally ally itu membantu kita menghadapi musuh jadi saat ally ini direfill dari monster deck dia akan otomatis membunuh monster berikutnya jadi kita gak kekeluangan nyawa kita oke terus yang ini adalah powernya adalah 1 untuk setiap monster yang udah kebuka jadi misalkan ini monster ketiga nah 1 2 3 powernya ini 3 jadi semakin lama ini muncul kekuatannya akan semakin bertambah terus yang ini adalah 4 atau 8 kalau kita kalau pemain yang menghadapinya itu udah punya ini powernya itu 8 cuma kalau pemain yang menghadapinya belum punya ini powernya cuma 4 dan di trade seperti vampire yang tadi itu oke terus yang ini adalah pas dia muncul dia langsung ambil 1 equipment tiles nah didiskat langsung jadi ini gak ada powernya apa-apa tapi dia membuang equipment kita nah yang ini powernya adalah sesuai dengan jumlah equipment yang tersisa saat itu jadi kalau misalkan equipment kita sisa 2 dia powernya 2 oke nah jadi itu istilahnya yang sederhana banget dan setiap ini pun juga punya sorry ya miring terus kameranya punya ability yang berbeda-beda jadi misalkan ada defeat vampires ada logo ini dan defeat 1 monster dan discard different equipment tile HP plus 5 terus ini ninja yang tadi bisa membunuh monster yang levelnya 7 atau lebih besar nah ini kalau HP kita kurang dari 5 kita bisa langsung otomatis mengalahkan yang monster level 135 nah jadi ninja ini lebih variasi terus princess yang lebih cute lagi ya nyawanya 10 2 plus 3 plus 5 nah defeat the second monster jadi misalnya kalau ada monster yang ganda sama kita boleh bunuh yang kedua dengan gratis nah ini adalah kita boleh membunuh dragon dan juga monster berikutnya ini adalah logonya disini nah ini yang paling bagus nih apa mengurangi semua damage dari setiap monster yang ada dengan 2 jadi saya kalau dia mesti ideal 6 kalau ada family crown jadinya 4 terus grassword sebelum masuk ke dalam dungeon pemain lain itu harus memilih grassword ini bisa membunuh level 5 6 atau 7 oke terus yang terakhir kita punya adalah necromancer dia hapenya lumayan banyak jadinya 11 terus ini ada bisa defeat vampires lalu kita shadow nyawanya ke dalam hapen kita jadi ini bagus banget terus ada juga reanimation bonds kalau kita mati misalkan yang kayak tadi kita boleh pakai reanimation bonds ini terus kembali lagi hapenya 1 nah kalau kalau misalkan hapen kita sebelum mati itu 2 atau lebih kita langsung bisa kembali jadi hidup dengan 1 hp oke terus ini adalah sederhana bisa bunuh monster dengan power 1 dan 3 ada logonya disini ya nah jadi ini defeat 1 monster nah jadi setelahnya hp baru kita akan sama dengan apa hp nya si monster tersebut dan ini langsung terjadi saat kita defeat 1 monster kita yang pilih oke jadi gue rasa itu semua sorry kalau gue gak bisa jelasin terlalu detail nah istilahnya kalau kalian mau lihat lebih jelasnya mungkin gak lama kita bakalan rekam video permainan ini untuk 3 orang nah supaya kalian bisa tentukan apakah kalian suka dengan permainan welcome back to the dungeon dan apakah kalian mau belinya oke sampai jumpa di review atau playthrough berikutnya bye sampai jumpa